Jika menemukan salah seperti ini, langkah pertama yang harus dilakukan adalah mengerti pertanyaannya adalah carilah titik stasioner pada kurva, kemudian tentukan jenis titik stasioner yang terjadi ya adalah Y kita yang sama dengan akar X, disini adalah 5 dikurangi 6X ditambahkan dengan akar X seperti ini ya, maka dari itu bagaimana cara mencari titik stasionernya dan jenis titik stasioner yang terjadi kita akan kali masukkan terlebih dahulu, disini akan menjadi Y sama dengan 5 akar X dikurangi 6X akar X ditambahkan dengan X dan disini kita ketahui juga bahwa untuk mendapatkan titik stasioner ya, yaitu adalah F aksen X akan sama dengan 0 ini adalah nilai dari titik stasioner, seperti ini maka dari itu langkah berikutnya adalah kita harus ketahui bahwa akar X memiliki makna adalah X pangkat setengah dengan kata lain juga ketika kita punya, ini adalah sifat eksponen ya, A pangkat M digalikan A pangkat N akan menjadi A pangkat M plus N seperti ini, maka akan menjadi Y yang sama dengan 5X pangkat setengah akan dikurangi dengan 6X pangkat 1 dikalikan X pangkat setengah ya akan menjadi disini pangkatnya ditambah X pangkat 3 per 2 lalu akan ditambahkan dengan X akan menjadi seperti ini lalu disini bagaimana cara mendapatkan F aksen X yang sama dengan 0 dan apa itu maksudnya adalah turunan pertama ya maksudnya ketika kita punya F X yang nilainya adalah A X pangkat N diturunkan menjadi F aksen X akan sama dengan N A X pangkatnya adalah N min 1, seperti ini maka dari itu disini ketika diturunkan menjadi Y aksen akan menjadi nilai dari 5 dikalikan setengah X pangkat setengah min 1 akan disini dikurangi dengan 6 dikalikan 3 per 2 X pangkat 3 per 2 min 1 lalu akan ditambahkan dengan X diturunkan akan menjadi 1 ya karena kita turunkannya terhadap X yaitu disini Y aksennya akan berubah lagi menjadi 5 per 2 disini adalah nilai dari X pangkat min setengah lalu akan dikurangi dengan nilai dari ini akan menjadi 3 ya ini akan menjadi 1 disini akan menjadi adalah 9X pangkat setengah dan akan kita tambahkan dengan 1 seperti ini maka dari itu turunan pertama akan sama dengan 0 0 disini akan menjadi 5 per 2 X pangkat min setengah dikurangi 9X pangkat setengah ditambahkan 1 maka dari itu disini akan menjadi nilai dari 0 yang sama dengan 5 per nilai dari disini adalah 2 akar X yang akan dikurangi dengan 9 akar X ditambahkan dengan 1 maka dari itu disini akan menjadi adalah negatif 1 yang sama dengan 5 per 2 akar X dikurangi dengan 9 akar X lalu disini langkah berikutnya adalah kita akan kalikan semuanya dengan disini adalah 2 akar X seperti ini maka dari itu langkah berikutnya adalah kita akan sama-sama langsung untuk hitung ya menjadi adalah negatif 2 akar X yang akan sama dengan disini adalah 5 dikurangi dengan disini akan menjadi adalah 18 dikalikan X ya atau 18 X seperti ini maka langkah berikutnya adalah kita akan kuadratkan disini ke 12 ruas ya disini akan menjadi adalah kita bisa dapatkan negatif 2 dikuadratkan menjadi 4 akar X dikuadratkan menjadi X disini akan sama dengan 25 lalu disini adalah 5 dikalikan 18 dikalikan 2 ya adalah 180 X yang akan ditambahkan dengan disini adalah 18 X dikuadratkan ya akan menjadi 324 X kuadrat maka dari itu disini akan menjadi 0 yang sama dengan 324 X kuadrat dikurangi 180 X dikurangi 4 X akan menjadi disini 184 X ditambahkan 25 seperti ini maka dari itu langkah berikutnya adalah kita mau cari nilai X nya ya bagaimana caranya kita faktorkan maka kita bisa faktorkan dengan adalah rumus ABC ya dan kita akan lanjutkan di kertas berikutnya kita akan lanjutkan ya dari halaman sebelumnya kita ketahui bahwa ini adalah bentuk dari persamaan kuadrat adalah bentuknya X kuadrat plus BX plus C seperti ini ya maka kita ketahui bahwa A nya adalah 324 B nya adalah negatif 184 C nya disini juga lah 25 maka dari itu kita bisa dapatkan ya disini X1 dan 2 akan menjadi rumusnya adalah min B plus minus akar dari B kuadrat minus 4AC per nilai dari 2A ini adalah rumusnya maka kita bisa jabarkan ya pertama X1 akan menjadi min B adalah minus dari minus 184 ditambahkan dengan akar dari minus 184 dikuadratkan dikurangi 4 dikalikan 324 dikalikan 25 seperti ini lalu akan dibagikan dengan nilai dari 2 dikalikan 324 maka kita dapatkan X1 nya akan menjadi adalah positif dari 184 yang akan ditambahkan dengan akar dari disini ya 184 dikuadratkan adalah 33.856 karena negatifnya dikuadratkan menjadi positif ya lalu disini akan kita kurangi dengan nilai dari 324.0 lalu akan kita bagikan dengan nilai dari 2 dikalikan dengan 324 adalah 648 maka dari itu kita bisa tuliskan bahwa nilai dari X1 nya akan sama dengan 184 ditambahkan dengan disini ya kita langsung hitung menjadi 4 akar 91 per nilai dari 648 lalu kita akan lanjutkan ya dimana disini kita akan keluarkan 4 nya disini akan menjadi adalah 46 ditambahkan akar 91 per nilai dari 648 dibagikan 4 ya disini kita keluarkan 4 nya akan menjadi adalah 162 lalu disini untuk X2 nya akan menjadi adalah kita disini bisa tuliskan ya akan menjadi 46 dikurangi ya akar 91 per disini adalah 162 kenapa disini saya keluarkan 4 agar bisa disederhanakan ya seperti ini lalu disini kenapa negatif karena adalah X1 dan X2 nya bedanya hanya plus min ya seperti ini ya kita dapatkan maka langkah berikutnya adalah kita mau sama-sama untuk langsung masukkan ke dalam persamaan kita di awal tadi ya disini kita mau masukkan ya kita mau cari Y nya disini akan menjadi adalah 5 akar dari 46 plus akar 91 per 162 pangkatnya adalah 3 per 2 akan ditambahkan dengan nilai dari 46 plus akar 91 per 162 pangkatnya adalah 3 per 2 akan ditambahkan dengan nilai dari 46 plus akar 91 per 162 seperti ini maka dari itu kita hitung ya kita ubah ke dalam bentuk desimal saja menjadi disini nilainya adalah akar 0,34 lalu ini akan dikurangi dengan 6 disini juga adalah 0,34 pangkatnya adalah 3 per 2 akan ditambahkan dengan 0,34 disini disini maka kita dapatkan Y nya akan menjadi 2,93 akan dikurangi dengan disini kita hitung ya disini akan menjadi adalah 6 dikalikan 0,34 pangkat 3 per 2 adalah 1,19 dan akan ditambahkan dengan 0,34 kita dapatkan Y nya akan sama dengan 2,08 ya dengan kata lain disini kita punya titik pertama kita ya X nya tadi kita langsung tuliskan dalam bentuk koordinat ya adalah disini kita punya 0,34 sebagai X nya dan kita tadi dapatkan nilai dari Y nya akan menjadi adalah 2,08 kita lanjutkan untuk titik stasioner X2 nya di kertas berikutnya lalu disini kita akan hitung X2 nya ya akan menjadi 0,23 disini maka kita akan sama-sama untuk masukkan lagi ya ke dalam nilai kita tadi sebelum diturunkan ya yaitu disini akan menjadi Y nya ketika X nya disini adalah 0,23 ya akan menjadi ketika kita masukkan ke persamaannya ya akan menjadi 5 disini adalah akar 0,23 akan dikurangi 6 disini adalah 0,23 dipangkatkan 3 per 2 ditambahkan 0,23 maka kita dapatkan Y nya akan menjadi nilai dari 2,39 ya atau 2,4 disini akan dikurangi dengan 0,66 lalu akan disini ditambahkan dengan 0,23 menghasilkan nilai dari Y akan sama dengan 1,97 maka dari itu disini kita bisa tuliskan nilai X dan Y nya ya dalam bentuk disini adalah koordinat 0,23 dan 1, disini adalah 97 maka kita bisa dapatkan ini adalah 2 titik stasionernya kita akan lanjutkan untuk berikutnya lalu disini kita akan lanjutkan ya yaitu apa kita akan turunkan sekali lagi karena untuk jenis titik stasionernya kita bisa dapatkan dari turunan keduanya nanti saya perjelas disini kita turunkan terlebih dahulu 5 per 2 lalu ini adalah min setengah X pangkat min setengah min satu akan kita kurangi dengan nilai dari 9 dikalikan setengah disini X pangkat setengah min satu akan ditambahkan dengan 0 ya karena X nya kita turunkan disini terhadap X ya satunya menjadi 0 ya seperti itu maka Y double aksennya disini akan menjadi adalah negatif 5 per 4 X pangkat min 3 per 2 dikurangi dengan 9 per 2 X pangkat min setengah seperti ini maka langkah berikutnya kita akan masukkan 2 titik kita maka dari itu disini kita bisa masukkan nilai-nilainya ya apa syaratnya seperti ini ya ketika kita punya nilai dari F double aksen X yang lebih besar dari 0 artinya apa ini adalah titik balik minimum ya sementara ketika F double aksen X nya sama dengan 0 ini akan menjadi adalah titik beloknya lalu ketika nilainya adalah F double aksen X lebih kecil dari 0 ini akan menjadi titik balik maksimumnya seperti ini maka sekarang kita akan masukkan ya nilai X nya tadi dimana kita ketahui X kita sebelumnya tadi adalah adalah 0,34 ya kita masukkan ke yang saya centang disini maka ketika X nya adalah 0,34 akan menjadi nilai dari min 5 per 4 disini adalah 0,34 pangkatnya adalah min 3 per 2 minus 9 per 2 disini adalah 0,34 dipangkatkan min setengah maka kita dapatkan Y double aksen ketika X nya adalah 0,34 akan menjadi minus 1,25 dikalikan dengan disini adalah 5,04 lalu akan dikurangi dengan 9 per 2 adalah 4,5 ya disini 0,34 pangkat min setengah adalah 1,71 maka dari itu kita dapatkan Y double aksen ketika X nya adalah 0,34 akan menjadi minus 6,3 minus lagi dengan 7,69 ya maka akan menjadi kita dapatkan Y double aksen ketika disini 0,34 akan menjadi nilai dari negatif 13,99 disini karena negatif artinya kita ketahui ini adalah nilai maksimumnya ya ini adalah titik balik maksimumnya ketika nilai dari X nya adalah 0,34 kita lanjutkan di kertas berikutnya kita akan lanjutkan disini ya ketika X nya adalah 0,23 3 disini akan menjadi Y double aksen yang sama dengan negatif 5 per 4 disini X nya adalah 0,23 pangkatnya adalah min 3 per 2 dikurangi dengan 9 per 2 disini adalah 0,23 dipangkatkan min setengah kita akan hitung disini ya Y double aksen nya akan menjadi minus 1,25 akan dikalikan dengan kita gunakan kalkulator ya menghasilkan nilai adalah 9 lalu akan dikurangi dengan disini 4,5 dikalikan kita hitung lagi disini adalah 2,08 ya 2,09 seperti ini maka dari itu kita dapatkan Y double aksen yang akan menjadi adalah negatif dari 11,25 akan dikurangi dengan 9,41 ya maka kita dapatkan Y double aksen nya akan menjadi adalah minus 20,66 seperti ini dan kita dapatkan ini adalah lebih kecil dari 0 maka ini adalah titik balik maksimumnya juga ya ketika nilai dari X nya adalah 0,23 terima kasih telah menonton video ini dan sampai jumpa di soal berikutnya dan sampai jumpa di soal berikutnya